ini menarik ya menarik karena saya juga sebenarnya satu satu fokus dengan mas Ferry saya juga ambil juga saya filsafat meskipun tidak benar-benar begitu fokus karena filsafat yang diwil itu lebih mengarahnya lebih kepada filsafat Islam mengenai tema yang yang kita kita kaji hari ini apa sore ini ini menjadi menarik saya juga melihat melihat karena beberapa tahun terakhir ini saya juga ini secara pribadi gitu ya secara pribadi bukan secara kelompok kalau arsip kuisi penyakit yang saya lakukan itu kerja komunal kalau kalau arsip yang akan saya kerjakan ke belakang ini yaitu mengenai karapan sapi mengenai karapan sapi akan bahkan di karapan sapi yang sekarang itu itu teknologi menjadi acuan utama jadi kalau dulu di garis tak itu tidak ada sensor tidak ada sensor jadi bisa saja bisa saja sapi yang di sebelah kanan itu posisinya lebih maju daripada posisi yang di sebelah kiri bahkan untuk menentukan menentukan menangkalannya itu juga menggunakan season TV sekarang ini kita lihat juga dalam sepak bola misalnya ya dalam sepak bola sekarang sudah ada apa itu jadi seolah-olah kerja manusia itu sudah kerja apa kerja natural manusia itu sudah tidak ada lagi jadi kontrol teknologi itu semakin 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 luar biasa dan saya saya teringat kok ya hanya teman-teman juga bahwa perak kita itu sudah sudah kita itu sudah tidak lagi mempunyai rahasia rahasia jadi semua rahasia di era teknologi itu sudah segalanya sudah terbuka gitu misalnya ke hari ini hari ini gitu kita ada di kita ada di faa semua orang sudah tahu kalau kita ada di faa gimana caranya kita dengan cara update status misalnya kan itu sebuah kerja yang yang apa ya di luar di luar ke kesadaran kita bahwa kita kadang merespon ini tetapi kita melakukan itu melakukannya gitu termasuk juga misalnya orang muslim gitu ya pakai kerudung misalnya pakai kerudung tapi boncengannya boncengannya bebas banget gitu itu kan juga masuk kebudayaan yang hype ini gitu apakah apakah kemudian bagaimana efeknya gitu bagaimana efeknya terhadap terhadap yang sebenarnya banyak ya kalau 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 aku mungkin membahasnya dari spiritualitas gitu spiritualitas gitu tapi tidak tapi kalau saya tidak tidak mau masuk ke itu gitu karena karena kebudayaan yang yang dihadapi hari ini memang sudah perkembangan perkembangannya sudah sudah benar-benar melampaui jadi apa yang dikatakan siapa itu di dikatakan orang simetika itu yang menulis buku simetika hiperrealitas jadi sudah benar-benar melampaui gitu jadi eh yang saya tanyakan yang mau saya tanyakan bagaimana kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi terhadap kerja-kerja manusia kemanusiaan jadi masih pentingkah gitu kita berkira-kerja manusia gitu kalau kalau kebudayaan sudah sebegitu cepatnya berkembang tanpa bisa kita kendalikan terima kasih Mas Pandoro ada satu pertanyaan lagi mungkin masih di sekutang 4.0 terima kasih saya Frans dari Floresting Mas Firi saya mau tanya ini terkait perkembangan 4.0 ini apakah kedepannya kerja pengasiban seperti yang kita lakukan sekarang ini bisa hilang maksudnya kan sudah bisa digantikan oleh pembutuh nah kalau hilang kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan oleh tugas kita mengasib ini caranya bagaimana supaya pekerjaan kita tetap atau seperti bagaimana gitu kan mudah saja kan besok-besok untuk ya mereka yang berusaha dari para kita yang capek kan berusaha oke, jangan pesimis dulu Mas nanti pertanyaannya disipun untuk yang terlalu oh satu pertanyaan lagi optimis atau pesimis ntar ya selamat sore sama semua pertanyaan saya gini itu kan tadi dari 1.0 sampai 4 itu secara global kan ya dan di Indonesia sendiri kan tadi ada runtuk tahunnya tiba-tiba itu Indonesia kayaknya jadi terlihat gerabat kerubung karena dia gak melewatin fase itu yang terlihat gitu makanya sekarang tiba-tiba ngobahas ngomongin 4.0 kita juga gak tau nih 1.0 kita aja dimana gitu Indonesia dan mungkin bisa dijelasin kalau porsinya di Indonesia tuh gimana makasih oke Mas Merry mungkin ke pertanyaan satu dulu ya kan tadi ada kekhawatiran bagaimana teknologi bisa menghijack kerja-kerja kemanusiaan kerja-kerja yang berhubungan dengan kemanusiaan termasuk kerja pengarsipan dan kerja kebudayaan bisa kan misalnya mas Merry tadi langsung ke bagaimana 4.0 itu bekerja secara sitep nih ada gak sih efek dari apa 4.0 itu secara kan kita tadi kita ngeliatnya dari yang besarnya nih dari sisi satu sisinya tuh ada efek apa sih mas gitu di event dulu deh oke mungkin langsung aja dijawab tapi nanti presentasi lanjutan selesainnya saya akan coba cerita lagi tapi gini kira-kira jadi dalam teknologi itu ada 3 hal satu hardware kedua software dan ketiga brandware brandware itu manusia baik pembuatnya dan usernya penggunanya itu semua manusia nah di era 1.0 era itu juga malas nih sebutan istilah-istilah mereka revolusi industri yang James Ward itu datang kan itu kan menggantikan kultur agraris dan pekerjaan tertentu jadi hilang tapi apa yang sebenarnya langkah juga jadi didapatkan misalnya jadi orang jadi punya waktu luang lebih atau hal yang lain artinya pekerjaan pasti akan datang lagi ini kan tangannya manusia jadi ada keanehan juga kalau negara ini membayangkan wah 4.0 benar tadi pertanyaan emas kayaknya gerabak berubuk aja nih negara ini kalau dia beneran real 4.0 teknologinya itu udah selesai elektricity itu gak teknologi wap lagi saya juga lagi nulis tuh arseksual karena saya kan juga bikin media sama teman-teman soal ekologi agrarian sampai 2025 negara ini masih bikin PLTU gila-gilaan jadi ngomong kosong gitu kan jadi artinya semua ini adalah cerita target konsumsi memang problemnya adalah benar kata mas tadi bukan hanya spiritualitas tapi kita aktivitas ini menubuh dalam diri kita jadi ada di perspektif lain aja perspektif lain menolak sebuah teknologi yang harus memaksakan kita bergantung namanya free software movement itu filosofnya sendiri jadi dia menggunakan teknologi dia bisa membuat teknologi apapun tapi dia pasti gak pakai teknologi smartphone sama kayak saya sejak dari tahun berapa udah gak pakai social media karena itu udah jelasin bahayakan sebenarnya dari 2010 nah jadi perspektifnya gini kalau teknologi itu harusnya ada elemen api, air, udara yang bisa dibuat oleh setiap orang dan bisa dihancurkan setiap orang nah sekarang teknologi penciptaan itu dia memakai ilmu antropologi yang cukup kuat namanya desain thinking mungkin di arah kita juga amut terlalu kalau di antropologinya human centered design jadi dia seberusaha mungkin mendekatkan terhadap pasar manusia nah makanya teman-teman kalau mencari start di dalam sebuah komputer mau matikan dan mengshadow atau mau restart itu sebelah diri kan beda kalau tiba-tiba datang komputer yang lain Apple atau Linux bingung nih terus user interface itu udah dibiasakan terhadap kita di jejali nah itu sebenarnya problemnya harusnya kita punya kendali atas itu tapi memang ya ini karena pasar ya jadi tanpa 4.0 teknologi itu akan membuat orang seperti itu terus tau tesla akad tesla juga sedang membuat projek mobil listrik dan dia berharap pembuatnya ini semua mesin karena ini 4.0 nih 2010 ini dia berusaha begitu tuh biar menarik nih mobil nih jadi mesin dari para robot-robot semua kayaknya lebih efisien lebih canggih lebih detail gitu kan ternyata gagal dia gak bisa membuat para pembuatnya itu robot gitu dibutuhkan manusia dan dia jadi berhasil tidak efisien juga dengan mesin tadi tuh nah makanya saya bilang tadi ini kan hanya upaya industrialisasi aja mau memperkenalkan efisiensi yang cukup detail terus dia juga cukup maju nah memang problemnya di 1.0 itu dulu kan bangsawan sebelumnya landlord semua kan dia orang-orang kaya tuh dia yang punya tanah dia yang punya disewa-sewakan lah itu semua tuh kan nah tapi tiba-tiba ada teknologi baru teknologi uang siapa yang punya teknologi baru bisa jadi kaya juga nah makanya gak heran kalau sekarang 4.0 atau haliliter bisa jadi orang kaya kan nah problemnya dalam situasi kayak gini ini perebutan pasar tuh semakin kuat dan tetap dengan modal yang cukup besar nah menariknya aktivisme NGO negara itu gagal mengkreasikan value atas penciptaan apapun contohnya siapa yang paling berhasil mendemokratisasi informasi Google dia ngasih value semua orang bisa bikin informasi apapun dan dicari dengan cepat terus siapa yang bisa mendemokratisasi produksi sebuah video YouTube jaman dulu cuma TVRI yang kita tonton kalau saya kan dulu like nya karena jaman suatu lah jadi cuma menonton TVRI sekarang semua orang bisa bikin channel sendiri terus terus begitu juga dengan Apple dia bisa mendemokratisasi komputer komputer kalau jaman dulu kan komputer-komputer besar terus komputer di laptop tiba-tiba tiba-tiba yang memperkenal pertama kali smartphone yang bisa di touch screen terus bisa ada suaranya yang menarik terus ada lagunya segala macem dan dia mengajarkan itu ke industri yang lain oke jadi jadi kalau saya tetap optimis karena yang membuatnya manusia ya pasti manusia yang akan tegak kendali cuma manusianya siapa? itu aja pertanyaannya mungkin itu sampai situ dulu kali ya mau dilanjut pertanyaan dulu atau langsung ke kira-kira menjelaskan gak ya kayaknya sampai ke pertanyaannya Bapak Mas tadi kan jadi jangan jangan pesimis dulu mungkin posisi kerja asik dimana mungkin di urusan value itu kali ya ya